Intro Halo sahabat Sans, ketemu lagi bersama Sans Film Sebuah channel kecil yang senang menceritakan kisah-kisah sejarah Peperangan dan segala dilemanya Pada kisah kali ini, saya mencoba menceritakan sebuah pertempuran seru di Gurun Sebuah pertempuran di Tobruk Yaitu pertempuran yang dilakoni oleh seorang jenderal karismatik Nazi yaitu Erwin Romel Namun disini adalah sebuah kisah dari sudut pandang sekutu Yang pada saat itu, mereka melancarkan serangan habis-habisan melawan sang ahli strategi Romel di Tobruk Padahal pasukan Romel hanya sedikit saja Dan disini, akan ada banyak pertempuran menarik Dari sebuah film berdasar kisah nyata yang berjudul Tobruk tahun 1967 Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Pada suatu hari, saat kelompok pasukan angkatan darat Perancis Sedang menangkap anggota pasukan Italia di sebuah kapal Pada salah satu pelabuhan di kota Perancis Disitu juga, tibalah beberapa pria yang terlihat akan melakukan suatu penyusupan Dan mereka berhasil melewati setiap tempat tanpa diketahui Dan saat itu juga, mereka langsung melakukan sabotase di sana Tujuan mereka adalah menyelamatkan mayor mereka yang bernama Mayor Frank Ia adalah seorang ahli topografi yang akan membantu mereka di misi berikutnya Dan setelah berhasil mendapatkan target mereka Ketiga orang itu pun lalu meninggalkan tempat tersebut Dan saat di luar, mereka pun terlibat baku tembak dengan tentara Perancis Setelah itu, Kapten Berman selaku pemimpin pada misi ini Membawa mereka ke pesawat menuju lokasi berikutnya Disitu pun, Craig diculik dengan alasan Karena ia bisa menunjukkan lokasi ke depot bahan bakar di Tobruk, Libya Tak lama kemudian, mereka tiba di sana Dan disambut oleh grup gurun ahli tembak jarak jauh Mereka adalah kelompok dari pasukan Inggris dan kelompok Yahudi Jerman Yang mempunyai tanda kerah putih di leher grup tersebut Dan kelompok tersebut di bawah pimpinan Kolonel Harker Saat itu, ia menyampaikan Bahwa sebentar lagi, mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Tobruk Dimana disitu, Craig sebagai penunjuk jalan harus menunjukkan lokasi Yang akan memakan waktu 8 hari dan jarak sejauh 800 mil Perjalanan itu memanglah sangat tidak mudah Namun, mereka adalah orang-orang terpilih dan sudah terlatih Maka mereka diharapkan akan mampu untuk menguasai medan di sana Tak lama kemudian, mereka kedatangan satu kelompok pasukan tahanan Nyuh di Jerman Di bawah pimpinan Sersan Monfil Dan mereka pun langsung segera bergabung dengan pasukan yang lainnya Dan mulai melintasi bermil-mil padang gurun yang mematikan Saat tiba di suatu lokasi, mereka berhenti dan ingin membuat sebuah perkemahan Saat sedang mengerjakan, tiba-tiba datang rombongan tank Italia berjalan beriringan menuju ke arah mereka Hal tersebut membuat Harker menugaskan pasukannya bersiap dalam posisinya Saat tank-tank benar-benar telah sampai dekat dengan posisi mereka Tiba-tiba, mereka hanya melakukan pengintaian Dan setelah beberapa jam melakukan pengintaian Ada sekelompok tank yang kembali muncul Dan ternyata, itu adalah tank milik tentara Jerman Dan karena hal itu, Harker memerintahkan beberapa pasukannya untuk maju Dan juga mereka segera menyiapkan mortir untuk menyerang Dan saat pasukan Jerman sudah dekat tengah sasaran Mereka melakukan serangan mortir dan berhasil membuat semuanya porak-poranda Mereka terus mengumpurnya dari lokasi yang tersembunyi Sampai-sampai, pihak Jerman mengira bahwa Italia lah yang menyerangnya Mereka mengadu kedua kubu tersebut Dan saat kedua kubu tersebut berbalas meriam Mereka lalu melanjutkan perjalanan Mereka terus berjalan di sana Hingga pada suatu momen, Craig menyarankan agar mereka melewati ladang ranjau Namun hal itu ditentang oleh Harker Karena terlalu beresiko Craig menganggap jalan tersebut adalah lebih aman Karena kemungkinan kecil untuk mereka berpapasan dengan tentara Jerman Mereka pun kemudian berhenti Setelah mereka mengetahui bahwa ladang ranjau tak jauh dari mereka Saat itu, Craig melanjutkan perjalanan dengan Bergman Karena ia satu-satunya orang yang bisa melintasinya Dan benar saja Ia berhasil menemukan ranjau pertama dengan bayonetnya Begitupun dengan ranjau kedua dan seterusnya Dan itu menandakan bahwa Craig bukan orang sembarangan Melainkan ia adalah seorang yang tepat ditunjuk sebagai penunjuk jalan mereka Tahu karena Craig tak mungkin melakukannya seorang diri Harker kemudian memerintahkan orangnya untuk membantu Craig Namun, orang itu menolaknya Karena ia memiliki cara yang lebih mudah untuk melakukannya Ia kemudian menembak beberapa ranjau Sehingga beberapa titik meledak dengan mudahnya Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan Dalam kondisi cuaca yang sering berubah-ubah Terkadang, mereka menghadapi badai pasir yang ganas Dan juga, mereka sering melewati dinginnya malam yang sangat hebat di sana Dan hal itu terjadi kepada mereka berhari-hari Hingga, keadaan mereka pun mulai terbiasa Pada suatu hari, mereka berpapasan dengan pesawat Dan langsung menyerang ke arah mereka Dan hal tersebut membuat banyak pasukan menjadi tewas Dan mereka kemudian mencari tempat untuk berlindung Dan ternyata setelah dilihat Pesawat yang menyerang itu adalah milik pasukan Inggris Dan mereka pun kemudian memberikan kode ke pilot Bahwa pesawat itu telah menyerang kawannya sendiri Namun, kode teriakan mereka sia-sia Dan dengan terpaksa, mereka pun melakukan perlawanan kepada pesawat itu Dan setelah serangan itu Mereka kemudian memakamkan 8 prajurit yang tewas akibat insiden tersebut Tak hanya itu saja Mereka juga telah kilangan radio yang merupakan satu-satunya alat komunikasi mereka Dan saat pasukan sedang berdiskusi Tiba-tiba Seorang berkuda datang Dan ia pun mengatakan Bahwa mereka tak ingin bertarung melawan pejuang gurun Dan mereka ingin menukar 2 orang tawanan Jerman dengan sejumlah persenjataan Craig pun menolaknya Karena permintaan pejuang gurun itu yang terlalu banyak Meski mereka telah menunjukkan sejumlah pasukannya Mereka pun mengancam akan menyerang sekutu Namun, sebelum melancarkan serangan Craig lebih dulu menyuruh pasukannya untuk menyerang Dan akhirnya Kesepakatan pun dibuat oleh para pejuang gurun Lalu, mereka mendapatkan 2 tawanan yang merupakan pengkhianat Inggris Orang itu bernama Portman dan putrinya Cheryl Mereka kini telah berkewarga negaraan Jerman Karena saat itu, pesawat mereka jatuh ditembak di Cairo Singkat cerita, pasukan tiba di pemberhentian berikutnya Dan mereka langsung mengadakan pertemuan Di situ, Harker ingin bawa pasukan harus sudah tiba di Tobruk Esok Dan harus mengambil senjata pertahanan musuh di pelabuhan Selain itu, mereka juga akan bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Dan mereka akan mengepung pelabuhan Dengan tujuan untuk merebut pos bahan bakar pasukan Jerman Namun bagi Craig Hal itu sangatlah mustahil Karena bisa saja memakan banyak korban Dan saat semua orang di situ sedang tertidur Seseorang masuk menyusup dan menodongkan sebuah pistol kepada Portman Penyusup itu tidak diketahui identitasnya Namun, ia mengaku menentang keberadaan Inggris Dan lalu, ia pun memerintahkan Portman memberi kabar ke Tobruk melalui telepon rahasia Dan mengabarkan bahwa sekutu sedang dalam perjalanan dan akan melakukan penyerangan Pada keesokan harinya, Montville selaku penjaga mengabarkan bahwa Portman melarikan diri Kabar itu kemudian tersebar luas dan mereka melakukan proses pencarian Kisah beralih ke Portman Ia dan putrinya berjalan dan berhasil menemukan sebuah kabel telepon Tapi tiba-tiba, sekelompok tentara mengetahui keberadaannya Hingga mereka pun melepaskan tembakan Portman pun tewas dan putrinya terluka parah Portman kemudian tiba di sana dan ia mengatakan bahwa tawanan itu adalah orang yang sedang dicari Dan di situ, ia menyimpulkan bahwa salah satu pasukannya telah berhianat Kemudian, Harker memerintahkan pasukan Yahudi untuk menurunkan senjatanya Namun, Portman menolak perintah tersebut Hingga Harker harus melucuti senjata mereka seluruhnya Harker sudah sangat marah Dan ia meminta untuk membawakan pengkhianat itu kehadapannya Tak lama kemudian, Sheryl dijaga oleh satu orang untuk keamanan Namun, saat penjaga sedang memanggil dokter Muncul lagi orang misterius dan menarik info Sheryl Penjaga pun sudah merasa ada yang janggal Lalu, ia memberitahu yang lainnya Tapi, setelah pasukan di sana datang Ternyata, Sheryl telah terbaring tewas di lantai Dan saat pintu rahasia dibuka Monville muncul dan berkata Bahwa tadi, ia hampir menangkap mata-mata yang hampir menikamnya Melihat anggota mata-mata itu adalah anggota kepercayaan Bergman Ia sedikit meragukan bahwa anggota itu telah berhianat Namun, Harker tak bisa membuktikannya dan hanya bisa bersikap netral Dan setelah itu, Harker kembali ingin melanjutkan perjalanan Di mana, seluruh pasukan Inggris akan bertindak sebagai tawanan Jerman Agar mereka bisa melewati setiap pos pemeriksaan Rencana itu pun mengandung resiko yang sangat besar Namun, Craig tak bisa apa-apa dan menyetujuinya Pada keesokan harinya, mereka sudah mulai bergerak Dan di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Yahudi Jerman lainnya yang bertujuan ke tempat yang sama Pasukan itu pun terus mengikuti jalur yang dilalui mereka Tapi, masih dalam jarak yang aman Hingga, setelah mereka melewati beberapa pos pemeriksaan Mobil pun terpaksa berhenti Karena pasukan Jerman akan melakukan pengecekan Bergman pun kemudian memberikan surat izin palsu Dan tiba-tiba Dan setelah keberhasilan itu Pasukan tiba ditobruk sesuai rencana Mereka pun semua tidak menyangka Bahwa di sana dikelilingi oleh benteng kuat dengan meriam besar yang banyak Pasukan pun segera mengatur rencana penyerangan Dan sebelum mereka melakukannya Pasukan udara sekutu datang tepat waktu sesuai dengan jadwal Lalu kemudian, Harker menugaskan seorang untuk pergi menuju pemancar Dan memberikan kabar bahwa pesawat-pesawat itu tak perlu melakukan pendaratan Namun tiba-tiba, Monville ingin menggantikan utusan itu Dengan dalih bahwa ia lebih mahir berbahasa Jerman Seluruh pesawat pun kemudian menjatuhkan bom dan membuat Markas Nazi itu hancur seketika Keadaan pun bertambah kacau Ketika, mobil yang Monville tumpangi menabrak Dan membuat ia tak sadarkan diri Saat dua pasukan ingin menyelamatkannya Mereka melihat tumpukan uang di situ dan ingin mengambilnya Tapi tiba-tiba, seseorang menudongkan senjata dan menembaknya Dan saat angkatan laut sudah datang Mereka kemudian berencana untuk menyusup seluruhnya ke dalam benteng itu Setelah benteng itu berhasil dihancurkan Mereka lalu kemudian ingin beralih ke bunker berikutnya Meski kekuatan mereka tak akan mampu menembus ding-ding beton Tapi mereka bisa menghacurkan senjata hingga tak dapat digunakan Tak lama setelah itu, angkatan laut suku itu semakin mendekat ke lokasi pendaratan Dan hal itu membuat pasukan yang ada di situ memberikan sinyal Tapi tiba-tiba, pasukan Jerman datang dan melakukan pengampungan Sehingga membuat sebagian pasukan berlari ke arah bawah tebing untuk menghindari serangan Namun, beberapa pasukan tawanan tak mampu menahan serangan yang sangat dekat Dan saat terdesak itulah Bergman merencanakan membawa pasukan tiga orang untuk menggagalkan serangan tank Jerman Meskipun harus berkeruban nyawa Mereka tetap maju menghindari semua peluru dari Jerman Dan saat mereka berhasil lolos Bergman masuk ke dalam kolong tank dan berusaha meledakannya Begitu juga dengan tank-tank berikutnya Ia tembak dengan pelontar api hingga hancur tak berfungsi Namun, keberhasilannya hanya bersifat sementara Karena pada akhirnya ia harus tewas tertembak dengan cara yang tragis Setelah itu, puluhan tentara Jerman kembali dikarahkan Mereka memiliki tujuan untuk mengejar Harker dan menyergapnya Lalu, Craig dan timnya yang telah berpisah Menyusun sebuah rencana agar mereka bisa mengambil alih sebuah tank Jerman Dan dengan semua kerjasama yang baik Akhirnya mereka pun bisa menguasainya Di sisi lain, Harker dan pasukannya berjuang nampak sia-sia Karena memang kekuatan mereka tidak seimbang saat itu Dan saat bersamaan, tank yang dikuasai Craig berhasil maju Dan membantu serangan ke arah depot bahan bakar Sehingga, satu persatu depot bahan bakar bisa dihancurkan Dan ledakan dasyat pun terjadi bertubi-tubi Kemudian, ketika mereka ingin pergi meninggalkan tempat tersebut Sebuah tank jatuh kehilangan keseimbangannya Hal itu membuat mereka terjebak dan hanya bisa pasrah ketika api membakar mereka semua Saat itu, Harker yang tidak punya pilihan lain Ia membakar sebuah surat kesepakatan Karena sangat penting dan sangat bahaya jika sampai jatuh ke tangan Jerman Ia pun memilih menyerah oleh kekuatan tentara Jerman di sana Dan saat itulah, ia mengetahui bahwa ternyata Monville adalah mata-mata yang selama ini menghantui pasukan mereka Hingga berujung pada bocor dan gagalnya misi tersebut Ia kemudian diminta untuk memberikan dokumen tersebut Namun, ia membalas dengan menembak Monville Melampiaskan semua amarahnya Di tempat lain, Craig dan beberapa tentara berhasil lolos dan menjauh dari medan pertempuran Mereka pun sampai ke bibir pantai dan bertemu kapal dari pihak sekutu tepat di perbatasan Mesir Dan mereka pun selamat untuk bertemu keluarganya masing-masing Lalu, kisah pun berakhir Begitulah kisah serunya pertempuran di Tobruk menurut sisi sekutu yang tanpa sinromel disini Dan memang film laos begitulah adanya Tapi, cukup seru dan sudah sangat keren untuk film di tahun 1967 Terima kasih telah menontonnya hingga akhir Dan kita ketemu lagi pada kisah sejarah dan pertempuran selanjutnya Dan sampai jumpa